Halo, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan host dadakan kalian, Mulki. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang VGA card yang lagi rame dibicarakan banyak orang. Dan low budget tentunya. Oke, ini dia VGA-nya. Tadaaa! VGA Intel ARCA 380 dengan VRAM-nya 6GB. Oke, jadi saya akan mengetes VGA ini dengan game-game yang saya rekomendasikan. Langsung aja ke layar gaming. Oke, jadi sebelum ke layar gaming, saya akan infokan dulu ke teman-teman kalau misalkan gamenya direkod dengan PC yang sama. Untuk CPU saya menggunakan AMD Ryzen terbaru, yaitu AMD Ryzen 7 7700X. Oke, lalu dengan RAM-nya DDR5 dengan total 32GB. Dan ini adalah spesifikasi dari VGA card-nya itu sendiri. Yaitu Intel ARC A380 dengan display memory atau VRAM-nya 6GB. Sesuai dengan bungkusnya. Oke, kita langsung aja ke game pertama. Game pertama yang kita tes adalah Counter Strike Global Operation. Nah, sekarang kita lihat settingannya. Ini dibaca otomatis oleh sistem gamenya, yaitu Hike ya. Kita coba langsung. Oh, lancar ya. Nggak terlalu, nggak patah-patah balas. Enak. Kita lihat FPS di kiri atasnya itu 60. Mentok. Nggak ada drop. Enak banget ya, lancar. Performance-nya enak. Nggak masalah. Saya suka ini. Jadi, teman-teman yang suka main Counter Strike bisa pakai VGA ini ya. Lihat. Skill saya bagus. Neng-nggadeng. Ya, untuk game selanjutnya, kita akan main Valorant. Kita lihat settingannya seperti apa. Oke, terbaca oleh sistem di medium. Ini nggak terlalu parah juga ya. Kalau medium enak. Masih bisa bagus lah. Uh, performanya cakep, bro. Enteng banget ini. Asli dah. Lihat. Saya bisa nge-kill banyak nih di sini. Lihat, lihat FPS di kiri atasnya. P100-an gitu FPS-nya. Nggak ngedrop juga. Lancar lah pokoknya. Enteng banget. Nggak patah-patah ini. Lihat, saya kill banyak di sini. Ayo, teman-teman. Kalau misalkan suka game Valorant, bisa coba nih VGA-nya. Udah murah lagi. Bagus. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah Need for Speed Hit. Nah, ini game kemarin sempat diskon di Steam. Nah, sekarang kita coba. Ini game kebaca oleh sistemnya yaitu medium ya. Oke. Seperti yang sebelum-sebelumnya medium. Oke, kita coba. Kita mulai. Oke, enak nih. Mantap, mantap, mantap. Meskipun medium, tetap bagus ya tampilannya. Nggak ada yang kekompres gitu. Oke, bohong maaf. Gameplay-nya jelek karena saya mainnya pakai keyboard. Nggak pakai stick. Kalau pakai stick lebih mantap lagi gameplay-nya. Nah, untuk FPS-nya teman-teman bisa lihat sekitar 48 atau 51 ya. Naik turun sekitar segitu. Tapi tetap nggak masalah. Enak buat main. Balapannya juga bisa nikmatin lah ya. Meskipun dengan FPS yang sekitar 40-50. Itu masih oke lah. Aman-aman. Game selanjutnya yang akan saya coba yaitu Dota 2. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ini settingan grafiknya kayak gini. Ini medium ya hitungan ya? Iya. Oke. Ya, terbaca seperti itu oleh sistem. Jadi ya ikutin saja. Oh, lancar sekali teman-teman. Oh, enak-enak. Enggak ada glitch. Enggak ada patah. Enggak patah-patah. Enggak ada frame drop. Lancar. Wah, enak nih. Sabilah-sabilah pakai VGA ini buat main Dota 2. Tidak diragukan lagi teman-teman. Lihat FPS di kiri atasnya berapa. 116 cuy. FPS-nya. Mantap. Boleh lah ini. Sabilah ini. Sabilah ini pokoknya. Dan. Game terakhir yang akan kita tes. Yaitu Rainbow Six Siege. Nah, sekarang kita coba auto detect. Ya, ternyata. Nyampainya di sini ya. Teksturnya low. Tapi sisanya high. Oke. Kita langsung coba main kali ya. Tapi ada problem di sini. Saya kurang enak ya mainnya. Ternyata FPS-nya itu di sekitar 23-25. Wah, ini parah banget sih. Naik turun. Tidak enak nih. Masih agak nge-lag-nge-lag. Tapi mungkin kayaknya kalau diturunin lagi lebih mantep kayaknya ya. Overall semuanya medium lah gitu. Tidak ada yang high. Mungkin kita bisa coba kali ya. Sumpah, sumpah. Ini dengan settingan kayak gini. Ini patah-patah banget. Saya tidak enak mainnya. Yaudah, kita coba ganti dulu ya ke settingan medium. Oke, kita coba ganti. Ganti ke medium lah ya. Mudah-mudahan lebih lancar nih kalau settingannya medium. Soalnya game-game sebelumnya juga medium rata-rata. Kecuali counter strike itu high ya. Ada high-nya. Wah, kan bener enak. Lihat FPS-nya ada berapa tuh. Ada sekitar 100 loh. Sampai 100 kalau medium. Lancar banget ini enak nih. Oke, berarti kalau main Rainbow Six dengan VGA. VGA Intel ARC ini ya cocoknya di medium ya. Sabil lah medium. Oke banget. Sampai lancar gini. Sampai 100 coy. Oke, barusan adalah game yang dites dengan VGA Card Intel ARC A380. Tuh, secara performa overall saya suka. Ini cocok banget buat game. Ya, karena low budget. Jadi ya settingannya cuma bisa di middle atau nggak low. Tapi kalau pun gamenya game-game lama itu di high mentokanan bisa gitu ya. Bagi yang ingin bertanya ataupun ingin berkomentar mengenai video barusan. Tinggal tulis di kolom komentar. Bagi penonton yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Silahkan tonton video-video kita selanjutnya. Oke, dadah. Sub indo by broth3rmax